Selamat datang di ASIS! Yuk, berbagi cerita dari perspektif hari ini. Gara-gara Corona, jadi insecure. Kita juga ngalamin. Ini dia beberapa hal yang kita pelajari. Hai, nama gue Charlie. Aku Natasha. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Si Corona ini bikin dunia nyungkir balik. Iya, mulai dari bisnis-bisnis. Maksudnya usaha-usaha. Ada perusahaan-perusahaan yang besar. Hampir semua industri itu ngalamin ya. Ada pake Corona ya. Betul. Dan gak cuman di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Dan gak cuman kena bisnis doang. Tapi juga hubungan. Ada yang mungkin jadi, biasanya ketemu setiap hari jadi gak bisa ketemu. Iya, betul-betul. Ada yang mungkin, karena Corona, jadi malah sering berantem. Salah paham, jadi insecure. Aduh, cowokku lagi ngapain ya? Aduh, cewekku kemarin ngapain ya? Kok dia gak kabarin aku ya? Banyak banget sih dramanya. Ingat, drama dalam pacaran itu hanya sebagian. Kalo udah nikah lebih parah lagi dramanya. Makanya nonton BSA. Drama satu atal. Betul lah? Oleh karena itu, kita mau share 3 hal yang kita pelajari ketika kita hadapin Corona sebagai pasangan. Yang pertama, share kondisi kamu ke pasangan kamu. Apapun itu. Betul, mau itu hal yang menyenangkan atau enggak. Semuanya itu harus di share sama pasangan. Soalnya, gimana pasangan bisa tahu kamu lagi kondisi baik atau enggak. Kalo kamu aja gak pernah cerita ke dia. Betul. Dan hal ini sangat ngebantu kita banget gitu. Untuk kita bisa overcome kejadian dimana Charlie harus kehilangan pekerjaannya. Kayak gitu. Bukannya berarti kita sama sekali gak mengalami dampaknya sih. Insekuritas itu tetap ada. Tetap kita tuh sampai susah tidur. Sampai dikit-dikit tuh langsung kepikiran. Bawaannya tuh negatif. Kayak gitu kan. Ada lah hari-hari dimana tuh omongan aku sama dia tuh isinya tuh negatif. Semua pesimis. Semua gitu kan. Sampai-sampai tuh suasana rumah pokoknya gak enak deh. Tapi ya gimana? Lagi WFH ketemu-ketemu lagi gitu. Iya jadi makan gak selera. Apa gak selera gitu. Tapi ya udah. Karena kita udah saling share. Terus ya kita juga merasa kayak udah cukup. Kita berdukanya. Yaudah kita harus move on. Kita pikir nih oke. Solusi yang bisa kita lakuin apa. Yaudah kita coba mulai kerjain. Kayak gitu sih. Setuju. Yang kedua. Belajar untuk bersyukur. Karena apapun yang terjadi itu pasti ada tujuannya. Meskipun itu hal yang buruk. Yang mungkin kita gak ngerti nih. Maksudnya ini apa sih kok. Harus ngalamin gitu. Misalnya hak caranya harus di lay off. Dan kemarin. Perusahaan aku juga sempet. Perampingan besar-besaran gitu kan. Dua minggu. Setelah Charlie. Pas banget setelah Charlie. Di lay off. Terus. Gantian. Ada lagi badai lainnya gitu. Baru aja raps makan gitu kan. Jadi udah kayak. Aduh. Gimana nih. Cuculan masih ada. Tagihan tetep jalan. Jadi. Kemarin itu kita juga kayak. Oke. Tapi Li. Langsung gitu kan. Tapi Ta. Kita harus bersyukur. Ayo kita lihat positif nyata. Lihat positif nyata. Oke. Charlie bisa mulai nih. Content creation gitu kan. Lihat. Sekarang kita udah 20 video. Gitu. Wadah. Sebelumnya kita udah punya. Berapa banyak. Channel. Tapi itu mati semua. Gitu. Iya. Banyak lah. Maksudnya. Kalau misalnya dipikirin lagi. Hal-hal yang bisa disyukuri. Kayak gitu. Kayak misalkan. Charlie juga. Gara-gara kejadian ini. Dia juga akhirnya bisa relax gitu kan. Coba lagi gitu. Cari dirinya gitu. Mau kerjain apa. Sebenarnya. Kayak gitu. Dan yang ketiga. Tetap berpengharapan. Percaya. Tetap usaha yang terbaik. Tetap semangat. Teman-teman. Yes. Tapi normal sih. Sebenarnya normal. Kalau misalnya kita merasa. Satu dua hari. Gitu kan. Masa dalam sementara waktu. Kita tuh. Perpesimis. Gitu kan. Sedih. Kecewa. Itu normal itu manusiawi. Tapi jangan berlama-lama. Karena. Ya di sana. Masih ada masa depan. Kayak gitu. Betul. Berarti karena kegagalan yang sekarang. Kayak misal. Bukan kak. Berarti karena Charlie sekarang di lay off. Berarti dia gak bisa dapet keluarga lagi. Berarti dia gak bisa dengan bisnis baru lagi. Justru ini kesempatan yang baik. Kesempatan yang baru. Untuk dia bisa. Mengusahakan sesuatu. Mungkin yang berbeda. Kayak gitu. Betul. Coba lihat. Kita lebih produktif bikin konten ya. Akhir-akhir ini. Kejar target. Kejar target. Subscriber kita naik loh. Nah itu tadi. Tiga hal yang kita pelajari. Untuk menghadapi. Insecurity di tengah. Pandemi Corona yang gak menentu. Gak tahu kapan ujungnya ini. Yang pertama. Apelih. Share apapun ke pasangan kamu. Apapun kondisi kamu. Pasangan kamu harus tahu. Nomor dua. Kita harus belajar bersyukur. Nomor tiga. Tetap berpengharapan teman-teman. Tetap optimis. Jangan patah harang. Ingat. Kegagalan hari ini bukan berarti. Akhir dari segalanya. Uh. Terang banget. Itu dari mana? Baru Sanch. Oh. Sekian video kami hari ini. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat. Tolong bantu kami share. Subscribe. Dan like video ini. Dan see you again. Di video berikutnya. Bye.